Intro Bupati Kuningan Acep Purnama meminta maaf pada keluarga korban yang meninggal maupun luka berat Pasalnya mobil yang ia tumpangi telah menabrak 3 orang pada Senin 3 April 2023 Karena hal tersebut Acep mengatakan akan bertanggung jawab dan membantu biaya sekolah anak-anak pasutri korban tewas Hal itu diungkapkan oleh Acep usai diperiksa sebagai saksi di Mapel Res Kuningan pada Senin malam 3 April 2023 Acep juga mengatakan tragedi malam tersebut merupakan murni kecelakaan tanpa unsur kesengajaan Seperti diketahui mobil yang ditumpangi Acep kecelakaan dan menabrak 3 orang Dua korban tewas merupakan pasangan suami istri sedangkan satu korban lainnya mengalami patah tulang Lebih lanjut Acep menyebut setelah kejadian ia langsung menemui korban luka di rumah sakit Kemudian setelahnya ia juga ikut bertakziah di pemakaman korban tewas Sebagai informasi pasutri korban tewas tersebut memiliki 3 orang anak Anak pertama sekolah di tingkat menengah atas Anak kedua duduk di bangku SMP Dan yang paling kecil masih menjalani pendidikan anak usia dini atau PAU Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton Terima kasih sudah nonton